assalamualaikum salam sehat bro ini video keempat saya membahas modul ini zk4kx 4 ampere karena saya akan mencoba apakah ini bisa dijadikan MBR karena saya juga tidak pernah service handphone jadi saya minta masukannya nanti kita coba saja sekalian saya akan mencoba NTC nya yang sudah saya lem besi ini karena akan saya aktifkan kipas angin kemungkinan saya dapat informasi untuk tipe 5 ampere ada kipasnya pada saat 50 derajat kipas baru on jadi ini akan saya buat kipas 50 derajat akan on tapi di video berikutnya saja sekarang saya akan mencoba apakah ini bisa menjadikan MBR Oke saya coba saja ini NTC nya yang akan saya tes jadi kita cek dahulu ini NTC 10k kalau tidak tak salah karena saya mempunyai NTC 2 buah jadi kita harus cek dahulu NTC nya sebelum kita desain Oke terlihat terlihat bro benar terbaca 7 kilo pada suhu ruang artinya ini NTC 10k yang di bodinya ini Oke sebetulnya MBR saya minta masukannya yang pas berapa tapi menurut saya 4 ampere bisa karena modul ini maksimum 4 ampere tapi ini saya set kita lihat dahulu saya akan tunjukkan teorinya masalah modul ini yang belum saya terangkan terlihat loh Oke kalian lihat ini modul ini settingannya tegangan minimum harus 4,8 jadi minim tegangan maksimum 31 volt ini jadi arus maksimum modul ini di set 4 ampere ini artinya pada saat modul ini mengeluarkan arus 4 ampere maka akan off output tidak ada bukan drop tapi off kemudian wordnya bisa di set ini 30 watt ini maksimum modul ini 50 watt jadi 30 watt continue kemudian oke yang penting ini saja dahulu atau arus sorry suhu 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 80 derajat inputnya sekarang ini 19 oke sudah kita kembali saja oke dengan settingan yang sudah ada modul ini akan off akan memutus tegangan output pada saat arus 4 ampere atau wattnya 30 watt atau suhunya 80 derajat jadi yang mana duluan paham ya bro jadi spek ini yang mana duluan output akan berubah menjadi off atau putus kalian perhatikan wattnya ini pengaruh rumusnya daya sama dengan tegangan kali i jadi bila kalian set outputnya misal kalian set 12 volt maka arus maksimum imax karena ini 30 watt daya dibagi tegangan 30 dibagi 12 didapat sekitar 2,8 ampere paham ya bro ini saya hitung kira-kira saja jadi bila outputnya kalian set 12 volt maka arus maksimum 2,8 bukan 4 ampere paham ya bro jadi spesifikasi ini yang mana duluan terpenuhi maka output akan terputus oke kemudian karena ini set arus maksimumnya 4 agar didapatkan arus maksimum saya coba di tegangan di 5 volt saja jadi bila dayanya maksimum 5 kali 4 tidak sampai 30 volt jadi yang memengaruhi dengan set tegangan 5 volt harus maksimum dan zoom maksimum oke yang akan saya coba kawat ini saja output kita set kita lihat dahulu settingan outputnya set arusnya ya jadi saya set ini arus maksimum dibawah setan modul ini 3,8 jadi pada saat kita short arus maksimum 3,8 saya coba kita deteksi suhunya sekalian oke suhunya 33 derajat dengan resistansi 7,1 kg saya coba kawat ini kalian perhatikan apakah keluar api ya langsung putus ini jadi saya rasa ini bisa untuk MBR kalian lihat kawat ini langsung merah dan putus memang ini tidak terlalu tebal karena untuk mencoba ya saya rasa mampu kalian lihat suhunya sudah mulai naik oke akan saya tes setelan mengukur tegangan resistansi pada saat suhu 50 derajat saya short saja kalian perhatikan ini harusnya tidak terlihat oke harusnya sesuai settingan kita kalian lihat 3,8 suhu mulai naik 40 43 44 oke sudah 50 nilainya 5,4 kilo ohm jadi akan saya buat pada saat 5,3 kipas akan mulai menyala paham ya bro di video berikutnya saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati